Hai sinopsis sinetron buku harian seorang istri di SCTV malam ini 21 Maret 2022 episode 604 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM dimanapun kalian yang berada semoga kalian sehat semuanya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron buku harian seorang istri nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron buku harian seorang istri tentunya hanya di SCTV selamat penonton ya guys dan terima kasih nah di awal scan kali ini Lana sedang bertemu dengan Ibu Farah di sebuah restoran mereka berdua nampak membicarakan sesuatu hal yang penting kemudian Nana tiba-tiba mengatakan kalau dirinya bersedia untuk meninggalkan Dewa suami tercinta namun keputusan terpaksa dari Nana itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba melainkan ada dorongan dari Ibu Farah di sisi lain Ibu Farah senang mendengar hal itu lalu Nana menambahkan kalau dirinya meminta agar Ibu Farah membiayai semua pengobatan Dewa sampai Dewa bisa sembuh total Nana disini pun nampak sedih sekali dengan keputusannya dan dia juga tidak rela kalau nantinya berpisah dengan Dewa tapi mau bagaimana lagi biarlah semesta yang akan menjawabnya lantas kuasa hukum ibu Farah datang ia lalu memberikan surat perjanjian kemudian Ibu Farah langsung meminta Nana agar menandatangani surat perjanjian tersebut seketika Nana terkejut dengan hal itu ia tidak mengira kalau Ibu Farah sudah menyiapkan semuanya lantas Ibu Farah menjelaskan isi dari surat perjanjian tersebut bahwa Nana bersedia meninggalkan Dewa untuk selamanya Nana yang saat itu masih bimbang dirinya akhirnya bersedia menandatangani surat tersebut dia juga langsung meneteskan air matanya dan tidak percaya akan berpisah dengan Mas Dewa untuk selamanya disamping itu Ibu Farah sangat senang sekali akhirnya saya rencananya untuk memisahkan Dewa dengan Nana berjalan mulus mungkin sampai disini dulu guys ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh